Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi channel singjang video kali ini saya akan melakukan balik nama kendaraan bermotor saya berhubung saya beli motor second jadi saya harus membalik nama di kantor saham pesat serpong nah untuk kalian yang ingin balik nama di wilayah tanggang selatan bisa di kantor saham pesat serpong kalian bisa langsung parkir motor di dalam untuk melakukan cek fisik tahap pertamanya nah untuk kalian yang berpanjang stand ke taunan bisa langsung aja ke mobil karena lebih cepat Oke ikuti terus prosesnya semoga bermanfaat nah di tempat parkir motor untuk cek fisik disini ada persyaratan proses STMK nah itu dari loket 1 loket kedua dan loket 3 hingga loket 4 kalian bisa baca-baca prosesnya dan prosedurnya serta persyaratannya biar kalian bisa menjalani dengan benar nah setelah kita sampai di samsat kita langsung memarkirkan kendaraan bermotor kita ke bagian belakang gedung untuk melakukan cek fisik setelah melakukan cek fisik nanti kita akan diarahkan ke bagian pendaftaran balik nama nah ini untuk proses cek fisik dulu guys nanti kita akan diberi formulir seperti ini nah setelah melakukan cek fisik kita akan menyerahkan hasil data cek fisik kita ke bagian pendataan kendaraan nah di bagian pendataan kendaraan ini kita akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000 untuk cek fisiknya sedangkan untuk yang ingin menumpang cek fisik dari luar daerah akan dikenakan biaya Rp30.000 nah setelah kita mendapatkan data cek fisik kita kita jangan lupa memotokofinya di area samsat juga setelah itu kita akan lanjut diarahkan ke loket satu yang berada di dalam gedung yaitu loket pendaftaran dan pengesahan BPKB atau proses balik nama setelah kita masuk ke dalam gedung kita menuju loket satu dan menyerahkan bukti data cek fisik di kendaraan kita yang tadi telah kita cek fisiknya selanjutnya kita diharuskan mendapatkan BPKB untuk proses registrasi di polda nah untuk biayanya sendiri saya dikenakan biaya Rp450.000 untuk proses BPKB baru dan plat nomernya proses selanjutnya yaitu penerbitan STNK baru nanti kita akan membayar ke kasir di samping loket pengesahan BPKB nah setelah kita melakukan proses pembayaran nanti kita tinggal menunggu proses pencetakan STNK baru nah untuk proses pencetakan STNK baru tidak membutuhkan lama ya guys kita tunggu setelah itu setelah jadi kita akan kembali ke bagian belakang gedung untuk melakukan pendaftaran pembuatan plat nomer nah setelah plat nomer jadi maka selesai sudah prosesnya tinggal menunggu BPKB yang baru diterbitkan dari polda nah untuk biayanya sendiri tergantung dari tempat kalian tinggal biasanya tiap daerah itu berbeda-beda untuk biaya balik nama oke demikianlah video ini semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen di channelnya Sencang jangan lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati